Oke teman-teman, di video ini kita akan ngebahas full pembahasan soal, subtes, pemahaman, bacaan, dan menulis, TPSU, TBK, SBMPTN, episode yang ke-7. Kita mempunyai beberapa video terkait dengan subtes, pemahaman, bacaan, dan menulis. Teman-teman bisa langsung cek videonya di kolom deskripsi video ini. Oke, langsung aja di soal nomor 1. Langsung disajikan teks panjang ya. Nah, ini tipsnya adalah kita langsung menuju ke soalnya. Nah, soal yang ditanyakan di soal nomor 1 ini adalah topik yang dibicarakan di dalam teks di atas adalah. Nah, kalau misalkan kita bicara topik, berarti kan kita harus mengetahui keseluruhan isi teks dan mau nggak mau kita harus membaca secara cepat untuk menghemat waktu. Oke, kita baca ya. Menarik bagi mereka untuk berwisata di negeri sendiri sangat lemah. Objek wisata di luar Bali misalnya rata-rata kurang terawat karena keterbatasan dana. Menjangkau lokasi pun tak mudah karena sarana transportasi terbatas. Berbagai retribusi memberatkan pengusaha wisata untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dukungan pemerintah daerah pada usaha kepariwisataan pun masih kurang. Pada tahun 2000, melalui 13 pintu keberangkatan tercatat 2,2 juta orang Indonesia yang berkunjung ke negeri asing. Empat tahun kemudian melonjak menjadi 3,9 juta. Hingga November 2005, sudah 3,7 juta orang melancong ke negara lain. Menurut Sekjen Asosiasi Biro Perjalanan dan Wisata atau ASITA, objek wisata di negeri orang menyajikan atraksi menarik pada saat pergantian tahun. Bulan Juni dan Juli, masa libur sekolah, juga waktu favorit warga Indonesia untuk berlibur ke luar negeri. Kelompok pelancong ke luar negeri terbesar ini adalah penduduk berumur 25 hingga 34 tahun. Kelompok yang berada di puncak produktivitas. Mereka pada umumnya berupa pasangan muda, pengantin baru, keluarga dengan anak usia di bawah 5 tahun, dan dari kelas ekonomi merengah ke atas. Beban finansial yang belum begitu berat memungkinkan mereka dapat menyisihkan biaya berlibur. Oke, jadi topik yang dibicarakan di dalam teks yang sudah kita baca tadi apa? Opsi jawaban A. Kecenderungan orang berlibur ke luar negeri. B. Tujuan orang berlibur ke luar negeri. C. Daya tarik wisata ke mancanegara. D. Berkunjung ke negara tetangga. E. Pelancong ke mancanegara. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Pelancong ke mancanegara. Jadi topik yang dibicarakan itu adalah melancong ke mancanegara atau berlibur holiday ke luar negeri. Jadi orang-orang Indonesia itu memilih untuk berlibur ke luar negeri kepada di pasar wisata domestik. Jadi jawabannya tepat adalah E. Pelancong ke mancanegara. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor dua. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks di atas adalah. Oke, untuk opsi A, tempat wisata di Bali lebih terawat daripada tempat lainnya. Oke, tadi disebutkan ya bahwa tempat wisata yang ada di Bali ini itu lebih terawat daripada tempat wisata yang ada di luar Bali. Berarti ini benar. Opsi B, sebagian terbesar orang Indonesia yang berlibur ke luar negeri adalah kelompok usia produktif. Benar ya. Yaitu usia 24 sampai dengan 34 tahun. Dan mereka itu mempunyai kelompok kelas menengah ke atas. Dan berada di puncak produktivitas. Pilihan jawaban C, jumlah orang Indonesia yang berlibur ke luar negeri meningkat dari tahun ke tahun. Benar. Mulai yang dari 2,2 juta berapa tadi sampai ke 3,3 sekian juta. Opsi D, umumnya orang lebih suka mengunjungi tempat wisata di dalam negeri sebelum mengunjungi tempat wisata di luar negeri. Nah, ini yang salah ya. Tadi di teksnya tidak disebutkan bahwa kalau misalkan kita mau keluar negeri, kita harus mengunjungi suatu tempat di dalam negeri terlebih dahulu sebelum berwisata ke luar negeri. Nah, tidak disebutkan seperti itu. Melainkan kebalikannya, yaitu orang-orang Indonesia itu lebih cenderung untuk lebih suka berlibur ke luar negeri karena menyajikan atraksi yang lebih menarik daripada di pasar pariwisata domestik. Opsi E, pada tahun 2004 jumlah orang Indonesia yang berkunjung ke luar negeri mengalami kenaikan sebesar 1,7 juta dibandingkan dengan tahun 2000. Oke, ini juga benar ya. Jadi jawaban yang salah adalah yang D. Oke, soal nomor 3. Pada paragraf kedua terdapat kalimat yang tidak baku, yaitu kalimat keberapa. Ini ada paragraf keduanya. Kita baca paragraf kedua. Selain wisata, selain wisatawan asing, turis lokal sebetulnya dapat menjadi pasar pariwisata. Ini kalimat pertama. Oke, kalimat pertama enggak ada yang salah ya. Oke, kita lanjut ke kalimat yang kedua. Persoalannya adalah bahwa faktor yang menarik bagi mereka untuk berwisata di negeri sendiri sangat lemah. Oke, ini ada yang salah enggak? Ada ya. Jadi kata ini adalah sama bahwa ini tidak efektif. Seharusnya ini bisa dipilih salah satu. Persoalannya adalah faktor yang menarik bagi mereka untuk berwisata di negeri sendiri sangat lemah. Atau persoalannya bahwa faktor yang menarik bagi mereka untuk berwisata di negeri sendiri sangat lemah. Jadi, untuk yang salah, yang tidak baku, yang ada di paragraf kedua berada di kalimat dua. Jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 4. Penulisan kata yang bercetak miring dalam kalimat berikut yang sesuai dengan E.Y.D. adalah... Oke. Opsi A, hasil analisa. Peneliti itu sangat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Benar enggak? Harusnya analisis, bukan analisa. Berarti, opsi A salah. Opsi B, dalam sistem pendidikan yang baik, proses pendidikan dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar kelas. Untuk penulisan sistemnya salah. Harusnya sistem, bukan sistem. Ini juga salah. C, konduitor merupakan salah satu syarat pegawai untuk naik pangkat. Ini benar. Ini sudah sesuai dengan kaida KPBI. Jawaban opsi D, pendapatnya sangat ekstrim. Sehingga para peserta rapat tidak menyetujuinya. Ekstrim seharusnya penulisannya bukan pakai huruf I, tetapi E ya. Ekstrim, bukan ekstrim. Opsi E, teknik penulisan ilmiah harus dapat dipahami oleh para mahasiswa di perguruan tinggi. Harusnya teknik, bukan pakai H. Harusnya pakai K ya, teknik. Jadi yang benar untuk soal nomor empat ini adalah jawaban C. Soal nomor lima. Penulisan bilangan dalam kalimat berikut yang tepat. Kecuali, berarti kita cari yang salah. Opsi A, penulisan bilangan 3, 2, 3 adalah 3, 2, 3. Oke, ini benar. Opsi B, pada halaman 1024, tertera nomor teleponnya 760130. Benar nggak? Ntar dulu. Opsi C, tamu undangan yang hadir dalam perhelatan itu diperkirakan mencapai 500 orang. Ini benar. Opsi D, ulang tahun yang ke-20. Ini juga udah benar. Ia telah membaca 2 bab dan 5 bab buku itu. Ini juga benar. Karena ini tuh cuma ada satu suku kata, yaitu 2. Dan ini ada satu suku kata, yaitu 5. Itu maka ditulis secara huruf latin. Bukan menggunakan angka. Kalau misalkan dia itu lebih dari 3 atau 3 suku kata, dia bisa ditulis menggunakan angka. Contohnya adalah 45.000. 45.000 berarti kan itu ada 3 suku kata. Berarti bisa ditulis angka. Bukan ditulis secara latin ya. Nah, yang salah berarti opsi B ya. Nah, pada halaman 1024, ini tuh bukan jumlah. Bukan menyatakan jumlah. Kalau dia itu menyatakan jumlah, maka bisa dikasih titik. Karena titik di sini tuh menyatakan jumlah. Seharusnya dia tidak memakai titik. Pada halaman 1024, tertera nomor teleponnya 760130. Lanjut di soal nomor 6. Seseorang akan mengembangkan karangan ilmiah yang bertema pembiasaan cuci tangan. Berdasarkan tema tersebut, kerangka isi karangan yang paling runtut berdasarkan pola umum ke khusus adalah Opsi A, pentingnya pembiasaan cuci tangan. Manfaat pembiasaan cuci tangan. Bentuk pembiasaan cuci tangan sama langkah pembiasaan cuci tangan. Gimana? Kita simpan dulu ya. Untuk opsi B, manfaat pembiasaan cuci tangan. Pentingnya pembiasaan cuci tangan. Nah, ini seharusnya pentingnya. Ini ditaruh di yang pertama. Ini berarti yang B salah ya. Sekarang yang C. Pentingnya pembiasaan cuci tangan. Sasaran pembiasaan cuci tangan. Manfaat pembiasaan cuci tangan. Bentuk pembiasaan cuci tangan sama langkah pembiasaan cuci tangan. Nah, ini benar. Ini tuh yang C sama A ini hampir sama. Cuma yang C ini lebih lengkap lagi karena ada sasaran pembiasaan cuci tangan. Sasarannya siapa? Kalau dia itu menulis sebuah penelitian atau kalangan ilmiah, maka dia harus ada sasaran dia itu siapa. Berarti yang C ini yang benar ya. Kalau untuk opsi D sama A ini pasti udah salah karena sasaran pembiasaan ini langsung ditaruh yang pertama. Apalagi di sini ada bentuk pembiasaan cuci tangan ditaruh yang pertama. Ini salah. Jadi yang benar adalah yang C. Lanjut di soal nomor 7. Kendati wacana untuk kembali memperlakukan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Semakin ramai dibicarakan, proses amandemen UUD 1945 masih jauh dari harapan. Kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat dasar. Opsi A. Proses amandemen UUD 1945 masih jauh dari harapan. Opsi C. Wacana untuk kembali memperlakukan GBHN masih jauh dari harapan. D. Wacana untuk kembali memperlakukan GBHN semakin ramai dibicarakan. Atau E. Pemberlakuan kembali GBHN dan amandemen UUD 1945 masih jauh dari harapan. Nah, kalimat dasar sebelum adanya kalimat perluasan atau pengembangan dari kalimat dasar itu sendiri, itu yang mana? Ini kan mulai dari kendati wacana untuk kembali memperlakukan GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Semakin ramai dibicarakan, proses amandemen UUD 1945 masih jauh dari harapan. Sebenarnya, kalimat dasarnya itu cukup ini. Proses amandemen UUD 1945 masih jauh dari harapan. Karena proses amandemen UUD 1945 masih jauh dari harapan, maka kendati untuk kembali memperlakukan GBHN itu semakin ramai dibicarakan. Ini perluasan dari adanya kalimat dasar ini, proses amandemen UUD itu sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya, proses amandemen UUD 1945 masih jauh dari harapan. Soal nomor delapan. Setiap mahasiswa harus belajar dengan baik agar indeks prestasinya selalu tinggi. Klausel bawahan dalam kalimat di atas adalah. Berarti di sini itu sebenarnya ada trik secepatnya. Di sini kan agar. Agar dia itu berarti mempunyai tujuan. Ya berarti apa? Ya berarti perluasan keterangan tujuan. Setiap mahasiswa harus belajar dengan baik. Kenapa dia harus belajar dengan baik? Karena agar indeks prestasinya selalu tinggi. Jadi ini adalah perluasan dari keterangan tujuan itu sendiri. Jawaban yang tepat adalah yang E. Lanjut di soal nomor sembilan. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Istilah inflasi juga berarti peningkatan persediaan uang yang menyebabkan kenaikan harga. Inflasi terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Agar menjadi paragraf yang baik, kalimat penutup yang sesuai adalah Kita disuruh untuk mencari kalimat penutup dari paragraf tersebut. Opsi A, dengan demikian ada dua cara untuk mengukur tingkat inflasi yaitu CPI dan GDP deflator. Opsi B, akibatnya untuk mengukur tingkat inflasi yaitu CPI dan juga GDP deflator. Nah, ini oleh karena itu juga salah. Yang tepat yang mana? Antara A sama opsi yang D. Dengan demikian ada dua cara untuk mengukur tingkat inflasi yaitu CPI dan GDP deflator. Atau pilihan yang D, dalam hal ini ada dua cara untuk mengukur tingkat inflasi yaitu CPI dan GDP deflator. Nah, kalimat yang baik adalah yang D ya. Yang sesuai dengan paragraf tersebut. Coba kita baca mulai dari sini. Ini, inflasi terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi. Dalam hal ini, ada dua cara untuk mengukur tingkat inflasi yaitu CPI dan GDP deflator. Jadi jawaban yang tepat yang D. Soal nomor 10. Belajar di luar negeri tidak harus selalu ke pergulaan tinggi di Amerika Serikat atau ke negara-negara di Eropa karena kualitas pergulaan tinggi tidak ditentukan oleh lokasi, tetapi oleh akademik performance-nya. Perbaikan ejaan kalimat di atas yang benar adalah. Nah, di sini ada kalimat, kata maksudnya akademik performance-nya, yaitu kan bahasa asing. Harusnya di, harus di italik atau di miring. Harus ditulis miring. Jadi yang tidak ditulis miring kita coret. Yang E kita coret ya. Berarti tinggal A, B, C, sama D. Nah, ini seharusnya ada kata hubung ya, performance-nya. Di sini harusnya ada kata hubung. Karena dia itu memisahkan antara bahasa asing ya, sama imbuhannya. Jadi ini salah. Akhirannya. Dan untuk pilihan jawaban yang C, ini juga salah. Jadi antara B sama D. Akademik performance-nya. Nah, antara B sama D ya. Nah, kesalahan di opsi D ini sebenarnya ada di sini ya. Belajar di luar negeri. Nah, seharusnya gimana? Untuk penulisannya kecil, bukan menggunakan huruf kapital. Jadi jawaban yang tepat yang B. Terima kasih telah menonton!